Jalan Raya Kopo Soreang, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, TNI Angkatan Udara Lanud Sulaiman bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung menggelar serbuan vaksinasi tahap kedua bagi 5.000 masyarakat yang tinggal di sekitaran Lanud Sulaiman. Vaksinasi tahap kedua yang digelar selama 6 hari ini, targetnya yakni sekitar 700 hingga 1.000 orang perharinya. Pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ini pun diperuntukkan bagi sejumlah karyawan salah satu perusahaan yang bergelut di bidang peralatan outdoor. Menurut Komandan Lanud Sulaiman, Kolonel Penerbang Mohamad Nurdin, pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ini dilakukan setelah vaksinasi tahap ke-1 usai pada akhir Juni lalu. Nurdin juga mengatakan pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat ini dilakukan dalam rangkaian memperingati hari bakti ke-74 TNI AU. Nah, Lanud Sulaiman mendukung program pemerintah pusat, juga melaksanakan instruksi dari Kepala Stama Katanya Kepala untuk membantu proses percepatan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka pembentukan herd immunity. Hari ini, Lanud Sulaiman bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Pembuatan Bandung, juga dibantu oleh Rekan Dari Eger, serta dari Depohar 70 dan 40 melaksanakan serbuan vaksin yang kedua. Sebagai tindak lanjut tahapan dari vaksin pertama yang dilaksanakan pada akhir bulan Juni 2021. Selain menyediakan tempat untuk melaksanakan vaksinasi masyarakat, Lanud Sulaiman pun bekerjasama dengan Depoh Pemeliharaan 70 TNI AU untuk mendirikan stand khusus pengisian tabung oksigen gratis bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan pasokan oksigen.